Satgas Penyakit Mulut dan Kuku PMK Kelungkung terus menyasar hewan ternak milik warga agar segera mendapatkan vaksinasi. Ini sebagai upaya pencegahan agar penyakit mulut dan kuku tidak menular pada ternak-ternak lainnya pasca ditemukannya kasus suspek PMK di Kelungkung. Satgas PMK berkolaborasi dengan Kodim 1610 Kelungkung melakukan vaksinasi. Salah satu tim vaksinasi, Nengah Muliawan, mengatakan selain memaksin sapi milik warga, dalam kesempatan itu pihaknya juga mengedukasi warga bahwa di samping upaya pencegahan melalui vaksin, salah satu upaya pencegahan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan kandang. Ditegaskan, jika ditemukan tanda-tanda ternak yang terinfeksi PMK, jangan ragu untuk segera melaporkan kepada perangkat desa, babinsa, dan babin kamtipmas maupun ke puskeswan terdekat. Ini akan sangat membantu dalam upaya mempercepat proses penanganan di lapangan untuk meminimalisir penularan terhadap ternak lainnya. Dandim Kelungkung, Letkol Infanteri, Suhendar Surya Ninggrad menyampaikan, pihaknya akan terus bekerja melaksanakan pencegahan maupun penanganan dengan terjun langsung di lapangan secara optimal dan berkelanjutan. Pihaknya akan berkontribusi, bekerja dan bertindak untuk mencegah PMK sampai dengan situasi dan kondisi dinyatakan aman dengan bersinergi bersama Satgas PMK Kabupaten Kelungkung. Selain TNI, pihak kepolisian juga gencar melakukan upaya-upaya pencegahan PMK. Kasat Bin Mas, Polres Kelungkung, AKP Ibutu Wirawan didampingi Kanit Babin Kamtipmas Ibutu Inyoman Sudiarta dan Kanit Bin Tipmas Aibda M. Sujiono Ruzali turun ke kelompok Simantri Uma Dese 376 Desa Takmung, Kecamatan Bajarangkan dalam rangka antisipasi merebaknya PMK. Pihak kepolisian memastikan bahwa sapi-sapi tersebut dalam keadaan sehat dan tidak terpapar PMK. Kasat Bin Mas, Polres Kelungkung, AKP Ibutu Wirawan menyampaikan PMK sangat berbahaya dan cepat penularannya. Bagi Harta Balipos, melaporkan.